selamat menikmati dengan size font kecil untuk diperkecil sampai font size nya itu 1 ini kesalahan yang sering terjadi untuk mengakali turnitin karena turnitin tidak bisa membaca warna atau ukuran font dan lain-lain nah ini biasanya di setiap kata itu diberi huruf i atau simbol atau sejenisnya lalu diperkecil lalu setiap sisipan itu diwarnai putih sehingga dicetak pun seakan-akan tidak ada sisipan hurufnya lalu kesalahan yang kedua hanya menyisipkan kata-kata diantara kalimat atau paragraf misalnya sudah ngutip di jurnal berubah pdf misalnya di copy di paste pada naskah kita lalu diseleselai dengan kata-kata diantara kalimat itu nah ini juga kurang tepat yang seharusnya adalah mengembangkan dengan bahasa kita sendiri lalu kesalahan yang ketiga yaitu membolak-mbalik struktur kata atau kalimatnya misalnya sudah ngutip spok itu dirubah misalnya menjadi o ps misalnya atau struktur yang lain ya misalnya ada kalimat seorang guru mengajar di kelas menggunakan metode jigsaw learning dengan materi kurang hadis misalnya lalu diubah dibolak-balik kalimatnya misalnya di dalam kelas ada seorang guru mengajar kurang hadis menggunakan metode jigsaw learning nah itu sebenarnya sama saja itu hanya membolak-balik struktur kata atau kalimat kemudian yang keempat merubah tulisan di microsoft word menjadi image atau bertipe jpeg jadi misalnya sudah ketik sudah nulis kemudian harusnya di pdf langsung ya atau langsung dicek lagi hasi itu tidak hasil tulisan itu di screenshot biasanya kemudian dibentuk jpeg lalu di pdf ya maka itu tidak terdeteksi oleh tunitin karena bentuknya jpeg atau image atau gambar nah ini juga sering terjadi nah kesalahan yang kelima yaitu mengurangi ya secara manual hasil plagiasi di tunitin atau istilah lainnya mengekskrut sendiri jadi hasil tunitin ketika sudah selesai proses kemudian ketemu prosentase plagiasinya berapa itu di sebelah kanan biasanya ya itu ada fitur exclude ya untuk admin itu bisa mengekskrut jadi bagian-bagian mana yang tidak termasuk plagiasi atau tidak terblok itu diekskrut nah ekskrut ini harusnya untuk kutipan-kutipan langsung yang tidak mungkin terparafrasa misalnya ayat dan terjemahnya hadis dan terjemahnya kebijakan nah itu diekskrut karena itu tidak mungkin dianggap plagiasi nah tapi itu disalahgunakan jadi diekskrut semua meskipun itu bukan kalimat langsung akhirnya hasil hasil cek plagiasinya menjadi berkurang ini juga tidak boleh kemudian kesalahan yang ke-6 yaitu menggunakan tools parafrasing online lah sekarang banyak sekali tools parafrasing online tapi tidak semua tools itu baik atau teruji biasanya tools atau website parafrasing online itu itu hanya mengalihkan kata yang memiliki persamaan kata atau sinonimnya saja tapi dia tidak bisa melihat konteks kalimat atau paragraf yang dimaksud nah ini ini juga tolong dihindari karena misalnya begini seringkali terjadi kesalahan atau kelucuan ketika membaca paragraf yang itu hasil tools parafrasing online ini misalnya ada kalimat begini penanaman nilai-nilai moral pada peserta didik di SD misalnya begitu itu kemudian di apa minta bantu pada tools parafrasing online akhirnya menjadi penanaman itu jadi pemasukan misalnya kemudian nilai-nilai moral itu menjadi skor-skor akhlak misalnya pada sekolah dasar atau pada pendidikan formal yaitu jadi institusi resmi itu malah lucu ketika dibaca tidak nyambung karena nilai yang dimaksud nilai itu bukan nilai skor tapi tools ini membacanya sebagai nilai skor jadi harusnya nilai-nilai moral jadinya skor-skor ahlak atau skor-skor karakter itu malah tidak nyambung nah kesalahan yang terakhir yaitu mengalihkan ke bahasa asing baik bahasa inggris maupun bahasa arab tanpa memahami maknanya sekarang banyak sekali tools atau website untuk mengalihkan bahasa secara langsung sekaligus tidak satu persatu kalau yang dulu biasanya menggunakan google translate ada lagi translator.com macam-macam itu nah itu makalah kita atau artikel kita langsung di upload bahasa Indonesia kemudian kita alihkan menjadi bahasa inggris misalnya itu langsung berubah menjadi bahasa inggris semua dan itu ketika dicek plagiasi maka pasti menjadi 0% karena memang dari bahasa Indonesia full text langsung berubah menjadi bahasa inggris atau bahasa arab ini juga tolong dihindari mungkin ini 7 kesalahan dalam menghindari plagiasi dengan cara yang tidak wajar atau harus dihindari terima kasih mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih